Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu meningkatkan hukuman kepada angkatan perangnya yang menolak perintah untuk melakukan dinas militer di Gaza. Tak tanggung-tanggung untuk memberikan gertakan pada tentara IDF, Netanyahu telah menyiapkan penjara khusus yang akan digunakan untuk menghukum para tentara yang mangkir dari tugas menjalankan serangan melawan militan Hamas di Gaza. Dalam laporan yang dikutip dari Al-Mayadin, rencananya hukuman penjara itu akan efektif diberlakukan pemerintah Sionis Israel mulai 1 Desember 2023. Adapun hukuman penjara akan dijatuhkan bervariasi antara 1 hingga 3 hari penjara untuk setiap hari ketidakhadiran. Pengetatan ini terpaksa dilakukan PM Israel selesai 2.000 tentara IDF ke Pergok Mangkir saat dipanggil untuk menjalankan serangan di Gaza pada 7 Oktober lalu. Khawatir ancaman tersebut akan menggoyahkan benteng pertahanan Israel di jalur Gaza, pemerintah Israel memutuskan untuk memperketat hukuman agar para prajurit bersedia terjun ke Medan Tempur selama perang dengan Hamas berlangsung. Sebagai informasi, pasca PM Netanyahu melontarkan deklarasi perang terhadap Hamas, setidaknya Israel telah mobilisasi 300.000 tentara cadangan ke wilayah Gaza. Namun perlawanan militan Hamas yang gigih telah membuat 388 tentara Israel gugur sejak serangan 7 Oktober 2023. Sementara 1.600 tentara lainnya dilaporkan mengalami cacat fisik permanen akibat serangan pejuang Palestina. Kondisi tersebut kian diperparah. Lantaran beberapa pegan terakhir, pengeluaran pemerintah Israel mengalami pembengkakan. Lembus mencapai 200 miliar sekels, sekitar 51 miliar dolar AS atau 795 triliun rupiah. Ekonomi Israel yang kian boncos bahkan memaksa Kementerian Keuangan Israel untuk merilis aturan baru yang memperbolehkan pemerintah Tel Aviv menerima sumbangan dari masyarakat guna mendukung biaya operasional perang. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih telah menonton!